Kondisi lingkungan di bumi saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Fenomena makin meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan bumi, atau sering disebut dengan pemanasan global, sudah menjadi ancaman nyata bagi para penghuninya. Salah satu penyebabnya adalah efek gas rumah kaca yang terjadi karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer. Gas ini berasal dari pembakaran bahan bakar minyak batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Berikut beberapa akibat yang disebabkan oleh pemanasan global menurut para ahli energi dan lingkungan. Bencana kekeringan besar dapat melanda dunia pada 100 tahun ke depan. Fenomena hujan asam, perubahan iklim dan cuaca menjadi ekstrim yang mengakibatkan meningkatnya penyembaran wabah penyakit dan terjadinya banjir besar. Pencairan es di Kutub Utara dan Antartika. Kenyataan ini meningkatkan kesadaran manusia agar lebih peduli lingkungan dan melahirkan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi efek rumah kaca. Di antaranya adalah dengan beralih ke sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah yang berasal dari geotermal atau panas bumi. Berikut ini berbagai keunggulan energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi bersih yang hampir sama sekali tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Limba yang dihasilkan dari proses pembangkit energi panas bumi hanya berupa air hangat dan uap air yang sebagian besar langsung disuntikkan kembali ke dalam tanah. Panas bumi adalah energi terbarukan berasal dari panas alami di dalam bumi yang relatif tidak akan habis dengan pengelolaan yang tepat. Untuk memproduksi energi panas bumi hanya membutuhkan luas lahan yang sangat kecil, sekitar 3,5 km persegi per gigawatt produksi listrik atau rata-rata kurang dari 2 persen luas wilayah kerja panas bumi yang diberikan. Kelebihan lain energi panas bumi adalah sumber dan fasilitas pembangkit panas bumi berlokasi di tempat yang sama sehingga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan bagi pemerintah daerah, dan pengembangan kegiatan masyarakat. Terima kasih.